Intro Jenazah mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli telah dimakamkan di TPU Jerukpur pada Kamis 4 Januari 2024 Jenazahnya dimakamkan tanpa upacara kenegaraan meski ia sempat menjabat sebagai menteri Ternyata hal itu merupakan permintaan almarhum sebelum meninggal dunia Hal ini disampaikan oleh tim komunikasi keluarga Rizal Ramli Yosef Sampurna Dikatakannya jenazah Rizal Ramli dimakamkan dengan mendiang istrinya Tidak dimakamkannya Rizal secara kenegaraan lantaran ekonom senior itu merasa dirinya seperti rakyat biasa dan dekat dengan semua orang Selain itu Rizal Ramli juga disebut pernah menolak saat disodorkan formulir tanda pensiun sebagai menteri Pasalnya menurut Rizal jabatan yang selama ini diembang hanya sebuah amanah yang harus dijalankan semasa hidup Sebagai informasi Rizal Ramli dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo di Jakarta pada selasa 2 Januari 2024 Rizal Ramli meninggal dunia setelah berperang melawan penyakit kanker pankreas Selama pemakaman tampak putri bungsu Rizal Ramli, daisi Orlana Ramli terus memegang bingkai foto sang ayah di liang lahat Daisi tampak cukup tegar penatap jenazah ayah handanya dimakamkan Sebelumnya sejumlah menteri juga terlihat melayat ke kediaman almarhum Mulai dari Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Mirhan Prabowo Subianto Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia